video ini disponsorin sama Lindi dan kali ini kita dikirimin displayport slimnya ya setelah sebelumnya gue promosiin DP nya tuh salah produk yang ini goblok ternyata gue baru tahu nih produk paling goblok nih DP biasa nih goblok karena DP Lindi udah sangat lentur colokannya mudah dan ini disebut slim karena enggak ada klepnya bukan hanya itu dia juga udah dikasih sertifikasi ATC pakai displayport yang dimana udah bisa support sampai 8k 60hz dan dijamin kualitasnya gue sih enggak ngerti ya cabut coloknya enak kualitas dijaga untuk dua tahun itu perfect ceklindy desi brand Taiwan satu ini brand yang memang dari dulu fokus panel panel aja jualannya enggak ada produk lainnya dan juga punya pabrik juga di China perkembangannya luar biasa gila beberapa tahun ini dan di Indonesia juga kita bisa rasain perkembangannya di 23 tahun ini contohnya ini dari 24G2 e5 yang jujur aja video itu agak enggak jelas ya untuk standar gtid yang sekarang tapi ditonton hampir 250.000 kali dan itu monitor laku banget saat momen itu dilanjutin ke 24G2 yang memang luar biasa secara spek dan harganya diwaktu dia launching dan biar kalian tahu seberapa gila 24G2 kita bisa lihat reviewnya di China sudah sentuh 100.000 lebih yang tandanya udah kejual 100.000 piece lebih dan itu cuma satu website di China bayangin di sana ada beberapa website e-commerce total mungkin udah 500.000 sampai 1 juta maybe tuh luar biasa sih gila dan di hari ini brand AOC adalah satu-satunya yang harus kalian lihat ketika lo mau cari 1000R yang kasih kualitas luar biasa dan harga yang masuk akal sorry MSI dan Samsung MSI bro AOC the best di 1000R line up-nya juga gila banyaknya luar biasa di kelas entry dan mid-high nya sampai gua sendiri aja udah bosen review AOC kalau bahas desain yang dipakai saking keseringannya gua lihatnya dan ketika monitornya udah laku keras kayak gitu jelas hal masuk akal yang dilakuin berikutnya adalah masuk ke segmen dimana brand lainnya masuk sekalian untuk show off gua bisa loh bikin segmen yang lu pada nggak mau mungkin gitu ya kalau AOC mau bacot ke brand lain ini monitor pamer dari AOC AOC 25G3 yang bener-bener fresh banget baru keluar di China bahkan pas video ini dibuat tipe ini aja nggak bisa lu temui di website resmi AOC lu ketik di Google top searchnya ke display specification scrolling kebawah tuh udah ke website jadi.com yang di China tandanya ini bener-bener monitor yang baru banget dikeluarin dari pabrikannya di China-san speknya ini gaming entry-level 25-inch IPS panel 165 dan fitur tambahan yang jadi nilai jual monitor ini ya dia udah dikalibrasi dari pabrik kita akan cek kualitasnya nanti desainnya sebenarnya gua nggak pengen bahas ya udah sering banget kita lihat G3 series yang AOC sampai jujur aja gue bosen untuk komentar desain terbaru dari AOC itu paduannya warna hitam dan merah padat semua dari stand dan kakinya dan masih juga dapetin estetikanya di meja clean dan rapi Ergo stand disini juga udah full head adjustment vertikal dua arah keduanya sih agak seret serta ada tilt dan swivel yang super mulus untuk dimainin dan ini b-roll buat kalian lihat seberapa manisnya monitoring ini ada empat setting overdrive dan dari semuanya secara visual kita bisa lihat hasil medium yang paling bagus dipakai dan kalau gue bandingin hasil ini dengan saingannya di pasaran AOC ini bukan sesuatu yang spesial-spesial banget karena secara visual kita bisa lihat Lenovo dan Gigabyte lebih lebih sedikit bayangan di belakang UFO-nya dan UFO-nya juga lebih clear kalau lu perhatiin bagusnya AOC masih push respon time-nya lebih jauh lagi tentunya dengan ngorbanin brightness dan akan Flickr monitornya di kamera ya kalau dilihat pakai mata sih enggak akan kelihatan Flickr hasil UFO-nya jadi jauh lebih clear dan jelas dan kalau secara visual gue saranin bisa ambil MBR 16 kita coba bandingin dengan yang lain tetap AOC masih kurang clear kalau kita bandingin dengan Lenovo ataupun Acer di settingan terbaik mereka ya sosok aja lah ya kualitas AOC di motion blur ini untuk monitor ini AOC nggak klaim terlalu lebay seperti kode-kode lainnya seperti yang biasa dilakuin ya cuma 99% SGB dan Delta E di bawah dua dan memang SGB bisa 99% dengan fitrinya tuh enggak terlalu tinggi-tinggi banget di 81% jadi ya Rek 2020 nya cuma di 58% cara gamut tentunya AOC ini bukannya spesial-spesial banget bisa ngalahin Lenovo ataupun Asus tapi tetap kalah sama Gigabyte dan Acer dan untuk akurasi putihnya kelihatan memang AOC sudah kalibrasi panel ini dari pabrik CCT-nya di 6.400 dengan gamma yang mepetin 2,2 dengan Delta E 7,7 hasil putihnya sedikit hijau walaupun AOC ngomong udah kalibrasi hasilnya masih tetap kalah sama Gigabyte ataupun Asus dimana bahkan mereka ngeklaim bahwa mereka udah udah dikalibrasi jadi agak aneh juga AOC bisa kalian Acer ataupun Lenovo Saturasi warna srgb-nya cukup akurat di 6delta-e sehingga akurasi srgb-nya di 8delta-e sayangnya karena gamut fitrinya biasa aja ya saturasi fitrinya nggak spesial di 13 dan akurasi fitrinya juga nggak bisa terlalu luandalin di 12 secara default di palet srgb AOC ini ya di tengah-tengah posisinya kalah dari Acer ataupun Lenovo tapi bisa menang dari Asus ataupun Gigabyte di palet p3 tentunya AOC ini bukan apa-apa ngeliat gamut p3-nya yang biasa aja Gigabyte memimpin dengan paling akurat di palet ini bagus ya di sini AOC kasih kita preset srgb yang bekerja dengan sangat baik akurasi putihnya seperti udah dikalibrasi di cct-6600 saturasi warnanya jadi jauh sangat jauh lebih akurat di 3delta-e dan akurasi warna srgb-nya jadi sangat akurat di 5delta-e gua coba kalibrasi preset srgb ini untuk sempurnain hasilnya pakai sisi profile akurasi putih jadi perfect saturasi warna jadi super akurat dan akurasi warnanya jadi sangat-sangat akurat di delta-e2 pakai koman sih jauh banget bisa push warna jadi jauh lebih akurat dan kalau kalian mau coba kalibrasi manual settingan bisa pakai yang ini targetnya ke-200 nits akurasi putihnya jadi sedikit aja lebih rapi dengan delta-e5 sayangnya untuk saturasi warna srgb ataupun akurasi warna srgb-nya ya nggak bisa ngalahin preset srgb yang tadi dikasih AOC di OSD jadi nggak penting juga sebenarnya di karibasi manual sedangkan untuk saturasi fitrinya yang enggak terlalu bisa di bener juga di 11delta-e dan akurasi warnanya jadi lebih akurat sedikit aja di 9delta-e gua coba create isisi profile untuk riset user ini akurasi putih bisa perfect satu resi warna dan akurasi warna fitrinya bisa lebih akurat sedikit aja bukan sesuatu yang spesial banget kalau kita kerja di warna fitri dan nggak bisa diperfeksi juga memang keterbatasan Hardware kontrasi udah kasih kita pengen IPS yang udah bagus dengan 1000 lebih di banding satu dan ini bisa ngalahin Acer Lenovo dan Asus yang struggle banget untuk dapetin 900 banding satu brentasnya AOC ini juga nggak main-main karena bahkan bisa mengalahkan spek yang diklaim di 417 dan AOC ini punya brentas yang jauh banget tinggalin 24 inch entry-level lainnya harganya AOC ini ngamurah sekitar 3,6 juta dan nanti kalau resmi Indonesia udah di cover garansi 3 tahun full panel dari AOC gua bilang nggak murah karena pesaingnya banyak banget yang punya harga dibawa AOC ini ya walaupun mereka 24 inch ya AOC 25 inch cuma beberapa monitor di list itu bisa ngalahin AOC di beberapa segmen mengetesan sebut aja disana ada gigabyte g24f yang kemarin memang luar biasa worth di hargan 2,8 juta sayangnya hari ini udah jadi goib dan harganya melambung setelah kita review jadi 3,5 juta itu gila sih tiba-tiba hilang AOC di sini sebenarnya pengen pamer di segmen 25 inch entry-level sekaligus jawab tantangan dari Xiaomi 25 inch yang luar biasa bagusnya itu sayangnya kalau kita perhatiin secara spek walaupun brightness dan kontras AOC kasih udah bagus sayangnya AOC masih struggle untuk panel bit depth karena Xiaomi kasih 8 bit murni apalagi sekarang harga Xiaomi itu udah agresif bagus banget dipatok sama Xiaomi Global di 3,1 juta itu sinting banget Xiaomi sih ini membuat monitor AOC di sebelah gue ini sebenarnya enggak bisa berkutip di hadapan Xiaomi itu dan kalau gue pribadi aja disuruh milih antara AOC ini apa keindahan desain indikasi Xiaomi 25 inch gua akan dengan mudah pilih Xiaomi sayangnya sekali lagi ya gue tau sayangnya Xiaomi ini nggak peduli nggak peduli di monitor pasti subscribe biar ketinggalan gua review ulang Xiaomi 25 inch luar biasa itu dengan Xiaomi 34 inch monitor yang sampai 2022 ini masih gua bisa bilang itu monitor ajaib di sisi lainnya sebenarnya saya main 25 inch high-end kayak gini enggak butuh-butuh banget AOC keluarin karena udah ada tipe AOC sendiri cukup membantai di 240 AOC 24G2Z di 4 juta cuma beda 400 ribu ya kenapa lu harus pilih 165 AOC apalagi kalau lumayan Valorant pasti lo punya tendensi untuk naik ke 240 AOC yang pastinya jauh lebih smooth dan kalau memang kebutuhan lu cuma di 144 AOC sebenarnya 24G2 sekarang udah sentuh di harga 2,5 juta di China sana tinggal nunggu aja di Indonesia turun perbedaan yang hampir 1 juta untuk dapetin kualitas yang biasa aja kayak gini yang nggak bisa gua bela gimana juga 25G3 ini dan lagi juga disini P3 nya nggak luar biasa banget dikasih sama AOC jadi kita akan ngerasa nggak spesial-spesial banget lah monitor ya seperti gua bilang dia awal AOC bikin monitor ini pamer aja ke brand lain dan info terakhirnya AOC 25G3 ini bukan untuk ngegantiin 24G2 yang ada di pasaran karena 24G2 itu pun akan revest dengan nama yang sama tapi panelnya di upgrade ke 165 harus jujur kalau menurut gua kerjanya AOC sih gampang banget gitu ya kode monitornya sama modelnya sama overclock panel jual lagi gampang banget jadi kita coba tungguin AOC 24G2 terbaru itu Apakah dia bisa ngalahin gigabyte g4f yang luar biasa itu gue Linergy Daddy sampai jumpa dan tetap jumpa jumpa